Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Beginilah tampilan Pihub sekarang ya guys ya Tampilannya sudah banyak sekali Berubah guys Pihub ini sudah pernah saya review dulu Ya guys ya aplikasinya Tapi dulu tampilannya Belum sebagus ini ya teman-teman ya Oke Bagi kalian yang belum tau ya Pihub ini adalah Salah satu marketplace Dari Coba kita lihat di bawah ini Dari Nigeria guys kalau gak salah Oke ya teman-teman ya Dan Pihub ini merupakan Salah satu utilitas juga ya Dari Pi Network guys Nah disini Di Pihub ini ada beberapa Gabungan ya teman-teman ya Utilitasnya Yang pertama dari Oke kita lihat disini aja ya guys Oke guys Nah disini kalian bisa lihat ya Ya disini nanti akan ada Pihub Pi Atau P-Pi Kemudian nanti juga akan ada Molnya juga ya teman-teman ya Jadi Pihub Mol Kemudian nanti juga akan ada Pihub Exchanger nya juga ya guys ya Kemudian disini Akan ada juga Pihub Lokalator Oke guys nanti Akan kita bahas satu-satu ya teman-teman ya Oke disini juga ada Pihub Lok guys Oke teman-teman ya Bagi kalian Yang belum tahu Pihub ini silahkan kalian Coba ya Searching-searching Nah ini Pihub ya teman-teman ya Silahkan kalian Explore sendiri nanti guys Oke ya Kita langsung aja ya teman-teman ya Kita langsung aja ke yang pertama nih P-Pi Nah ini Salah satu utilitas juga ya Teman-teman Nah disini Kalian bisa Menggunakan Pembayaran ya teman-teman Nah disini Di Pihub ini guys Nanti kalian akan Disediakan ya Debit card P-Pi Nah jadi kalian nanti guys Bisa melakukan transaksi ya Membayar Barang yang kalian beli ya Atau kalian shopping Di marketplace P-Pi Nah nanti Kalian bisa Menggunakan Debit card ini ya guys ya Oke disini Debit card P-Pi Nah ini Mirip seperti ATM ya teman-teman ya Nah disini Keterangannya P-Pi Is a payment gateway Built to integrate P-Pi Into an online store Or service Oke ya teman-teman Jadi Ini merupakan Salah satu ya teman-teman ya Salah satu Kalau kalian mau membayar Menggunakan CoinPi Nah nanti disini Akan ada Debit card nya guys Oke disini P-Pi IBI Is scalable And reliable Get started Coba kita klik guys Oke disini Oke disini Kalian ya Kalian yang mau Mendaftar di P-Pi Ini guys Nah disini kalian Tinggal tulis ya Company email Kemudian password nya Oke ini Oke ini kalau ini guys Ini next video Nanti kita bahas ya teman-teman ya Oke disini Kalian disuruh Mendaftar ya teman-teman ya Kalau perusahaan kalian Ingin Berafiliasi dengan P-Pi Ini guys Oke kita Kembali ya Oke kita tunggu sebentar Sudah kembali P-Pi ya Oke kita langsung Ke P-Mall Nah Kalian berhubungan Dengan mall begini guys Tentu kalian sudah Paham ya teman-teman ya Tentu kalau mall ya Mall ini tentu Tempat Orang untuk Berbelanja Baik barang ya Baju Mobil Ya ada semua Di mall ini guys Kita coba Klik Blue Kita klik Seperti apa Tampilannya Oke Join our newsletter Join your subscribers Please get the Let's news update And special Of course Oke disini Kalau kalian ingin Mengikutinya guys Silahkan kalian Subscribe disini ya guys Kalian silahkan Tulis email kalian Kemudian ikuti guys Oke kita klik yang Tanda silang tadi ya guys Oke untuk Tampilan P-Mall guys Masih Loading ya teman-teman Oke disini ada Keterangannya The P-Mall is Decentralis Multi-Vendor E-Commerce Marketplace Ya Oke P-Mall ini Mall Multi-Vendor Multi-Vendor Sorry guys Multi-Vendor Decentralis E-Commerce Dan Marketplace Guys Oke Kalau untuk Urusan mall Begini ya teman-teman Ini ya Tempat-tempat Belanja-belanja Nanti kalian bisa Juga ya Beli-beli Mobil Bisa juga Nanti disini Barang-barang Juga Nanti ya Bisa ya teman-teman Oke kita Kembali dulu Guys Sebentar Kemudian Saya ingin Lihat yang P-Exchange Oke bro Kita Klik Oke Kita klik Oke guys Tab Kita klik Ini guys Nah Disini Nanti Akan Ada Exchanger Juga ya Teman-teman Yang dimaksud Exchanger Ini guys Mungkin Nah Ini disini Teman-teman P-Ex Is a Decentralis Exchange But with P-I-E The Not Native Token Atau Coin Oke Silahkan Kalian Daftar Di P-Exchange Ini ya Teman-teman Silahkan Kalian Klik Register Oke Coba kita Klik Register Bro Kita klik Register Seperti apa Tampilannya Oke Oke Disini Kalau kalian Ingin Registrasi Kalian Silahkan Masukkan Nama Nama depan Nama belakang Kemudian Kalian Buat Username Kemudian Email Kemudian Negara Kemudian Nomor Telepon Kemudian Password Kemudian Konfirmasi Lagi Password Kemudian Kalian Centang Ini Guys Kemudian Kalian Tulis Kode Ini Tulisnya Disini Yang ada Tulisan Enter Kode Itu Kalian Klik Register Now Oke Kita Kembali Bro Oke Ini Karena Belum Mainet Guys Jadi Tampilannya Masih Seperti Ini Teman 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 Disini Ada Keterangannya Juga Fin Your Offers Oke Disini Kalian Bisa Teman Teman Kalau Kalian Mau Buy Atau Sell Kalian Tinggal Pilih Disini Guys Kemudian Disini Select Cryptocurrency Oke Kalian Bisa Pilih Disini Pay Network Bebas Mau Pilih Apa Aja Kemudian Disini Ada Sell Payment Method Oke Ini Masih Belum Ada Kemudian Select One Belum Ada Tampilannya Disini Nanti Kita Disuruh Memasukkan Kode Referral Juga Teman Teman Kode Referral Tapi Ini Nanti Masih Dalam Tahap Pengembangan Guys Banyak Sekali Teman Teman Sekarang Utilitas Pay Network Yang Sudah Hampir Rampung Dan Selesai Pengerjaannya Teman Teman Disini Juga Ada Pilokalator Oke Yang Namanya Lokasi Guys Atau Lokalator Pasti Berhubungannya Dengan Lokasi Guys Entah Itu Lokasi Pendor Titul Lokasi Pioner Kurang Tahu Juga Teman Teman Disini Physical Goods Correction Oke Lokalator Oke Untuk Lokalator Ini Next Kita Bahas Tapi Kayaknya Pernah Saya Bahas Ini Lokalator Ini Saya Tahu Di Video Saya Yang Keberapa Guys Kalian Cari Aja Di Channel Saya Pasti Ada Oke Kita Kembali Blu Kita Klik Lagi Kemudian Disini Ada P Block Oke Ini Belum Bisa Di Akses P Block Oke Jadi Ini Menurut saya Tampilannya Keren Karena Karena Ini Semua Ada Di Dalam Satu Wadah Guys Mungkin P Hub Ini Adalah Perusahaan Pusatnya Kemudian Pipay P Mall Ini Masuk Di Dalam Project Ya Oke Disini Juga Ada P Pro P Pro Ini Nanti Ya Guys Coba Kita Kunjungi P Pro Ini Kalian Klik Tulis Klik Yang Ada Tulisan P Pro Coba Diklik Oke Sama Aja Tampilannya Begini Juga Bro Oke Disini Ada Tulisannya Teman Teman P Pro Is A Web 3 Oke Web 3 Guys Major P Pro Utilitas Nah Utilitas Dari P Pro Ini Guys Disini Ada P Metro Kemudian P Local Pro Kemudian P P Pro Kemudian P P Mal Pro P Local Pro P Mal Pro Oke Pokoknya Belakangnya Pro Pro Semua Ya Guys Ya Kemudian Disini Ada Welcome To P P X P Mal Oke Kemudian Disini 250 Komunitas Di 250 Negara Oke Ini Maksudnya Keterangannya Ya Teman Teman Di Apai Network Ini Ada Di Sekitar 250 Negara Guys Kemudian Disini 10.000 Active Notes Kemudian Oke What Spioner Is Saying About P Hoop Oke Disini Ada Ulas Ulas Sanya Ya Teman Teman Ya Ulas 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 Dari P Hoop Ini Oke Oke Bener Bener Guys Ini Adalah Marketplace Dari Nigeria Teman Teman P Hoop Ini Ini Ada Keterangannya Company Address Disini Ada Email Nya Ada Nomor Telepon Nya Juga Kalau Kalau Kalian Pingin Kepo Kepo Atau Tanya Tanya Silahkan Kalian Hubungi Email Email Ini Atau Nomor Telepon Ini Guys Jangan Lupa Siapkan Pulsa Juga Oke Guys Jadi Ini Aja Dulu Informasinya Semoga Bermanfaat Dan Satu Lagi Teman Teman P Hub Ini Sebentar Lagi Akan Segera MyNet Guys Mudah Mudahan Ya Teman Teman Dengan Semua Marketplace Ini MyNet Mudah Mudahan Nanti Open Minet Juga Akan Segera Dibuka Guys Saya Jawahkan Semoga Kalian Yang Belum Menerima Undangan KYC Segera Dapat Undangan KYC Dan Kita Semua Sukses Bersama Sama Amin Oke Sekian Assalamualaikum Wabar Wabar